Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Farida FR Di video kali ini, aku bakalan tunjukin ke kalian apa aja sih bahan-bahan atau barang-barangnya yang aku gunakan buat makeover kamar aku nanti So, buat kalian yang penasaran, jangan lupa kalian like video ini dan subscribe channel aku Dan jangan lupa juga aktifin loncengnya Dan yap, langsung aja kita ke videonya Jadi aku itu rencananya mau makeover kamar aku yang ini Kamar aku yang ini Aku bakalan makeover lagi Jadi kayak sedikit posisinya dirubah gitu Karena aku udah bosen dan juga banyak request dari kalian buat makeover kamar yang utama Dan setelah itu aku bakalan buat room tour buat kalian juga yang request So, yap Dan barang-barang yang aku beli Dan ini juga mini haul gitu So, langsung aja kita ke barang yang pertama Jadi barang yang pertama adalah Ini dia Tombrolan Jadi ini tambor like atau tambor lem Aku beli ini Rp45.000 Di Facebook itu ada tangga aku juga Namanya ABC dan App Appropriate Kalian bisa cek sendiri Ini harganya Rp45.000 Kalian udah pasti tau dong Kalau setiap kamar itu apalagi cewek Kebanyakan menggunakan tambor lem Jadi aku beli dua Dua gini Ini warnanya White White warm gitu Karena aku udah bosan yang warna pink Dan tambor lem aku yang warna pink udah aku pindahin ke kamar sebelah Jadi aku mau coba yang warna Warm white White warm gitu Dan yak ini adalah barang pertama yang bakalan aku gunain buat makeovernya nanti Oke langsung aja ke barang yang kedua Barang yang kedua aku bakalan gunain ini dia Wall sticker gitu Ini adalah wall sticker Dan warnanya juga keren banget Ini warnanya ada isem Kayak ada abu-abunya gitu Putih dan garis panjang-panjang Ini harus aku juga belinya di Mbak Evi Zidane Evi Appropriate di Facebook Kalian bisa cek sendiri Ini harganya Rp75.000 Dan satu roll ini panjangnya 10 meter Jadi cukup Dan ini bukan buat bimbing aku Tapi buat kasur aku Karena nanti bakalan aku copotin Kain yang tadi aku lihatkan ke kalian Itu bakalan aku copotin Karena banyak yang ngomain itu gak bagus kalau dikasih kain Jadi aku berinisiatif buat dikasih wall paper ini Lanjut untuk yang ketiga adalah Kursi pajangan So ini aku gak tau Sebenernya aku beli di Sopi Nama Sopinya itu Apa ya kalau gak salah Mega Man 88 Nanti aku bakalan tulis di bawah Dan di description box aku bakalan tulis semuanya Ini Ini Kursi pajangan gitu So nanti ini bakalan aku taruh di kamar aku juga Ini harganya Berapa ya Rp22.000 Kalau gak salah Rp22.000 Pokoknya gak sampai Rp32.000 Oh Rp14.000 Ini kalau gak salah Rp14.000 Pokoknya nanti aku bakalan tulis di description box Oke lanjut untuk barang yang selanjutnya adalah Ini dia Ini barangnya Sebenernya sama aja Ini beli di Sopi Dan sepaket sama ini Karena ini kemarin aku penasaran banget Jadi aku buka duluan Dan aku pasang sendiri gitu Dan Yap sekarang aku bakalan buka Yang pertama adalah Ini dia Sebenernya ini adalah Kayak rak dinding gitu Dan ada bolt-boltnya gitu Udah lengkap banget So tinggal dirakit aja Ini kalian bisa beli di Mega Man 88 gitu So sekarang aku bakalan rakit dulu ya guys Ini dia Aku bakalan Jadi ini bahannya bukan kayu Dan bukan juga mica Aku gak tau ini bahannya apa Kayak gabus gitu Tapi Tapi kayaknya Ya lumayan lah Dan harganya juga murah Ini harganya Rp22.000 Untuk yang gini Aku sebenernya bingung Mau Ngerangkainya ini gimana Sebenernya ada sih Ada gambarnya Kayak apa Udah Ini dia gambarnya Kalau kalian lihat Kayak gini guys Kayak gini gambarnya Jadi aku mau coba Untuk buatnya Buat gambar yang kayak gini Oke berarti ini Kayaknya Dimana ya Gini Kok susah banget Oke lanjut Selanjutnya Barangnya adalah Sama aja Cuma beda Beda Bentuk gitu Ini kayak Sweet Home Ada bacaan sweet home nya Kayak gini bentuknya Ini sama aja Karena aku juga bingung Ngerangkainya gimana Jadi nanti aku bakalan Tujukin ke kalian Jadi pertama Aku bakalan Masih tau dulu Isinya Nah ini dia Ini Sweet Home So Ini adalah sweet home Lanjut Untuk selanjutnya Aku beli Yang bentuk Kayak gini Jadi ini Ditaruh Mau aku taruh Di tempat Makeup gitu Dan bisa digunakan Buat tempat makeup Dan ini dia Dan ini dia Oke untuk harganya Aku bakalan Taruh di description box Nanti Dan sekarang Aku mau Rangkai dulu Dan aku bakalan Balik lagi Dan setelah Aku rakit Aku rakai Ternyata Dan begini Bentuknya Ini yang Ada tulisan Sweet home nya Ini ragan tunggu gitu Nanti aku bakalan Taruh di dinding aku Dan ini Harganya 27.500 Dan aku Aku suka banget Karena lucu Dan ini bahannya Tidak dari kayu Dan juga Tidak dari mika Tidak tahu bahannya Tidak dari apa Tapi kayak mudah patah Jadi ya hati-hati Dan aku bakalan Taruh Hiasan-hiasan yang Gak gitu berat Dan untuk selanjutnya Ini dia Ini kelihatan agak Lebih besar Cuma Disini Polosan gitu Di atasnya Cuma taruh disini Dan ini ada Gantungannya gitu So nanti bakalan Aku taruh Kayak hiasan-hiasan gitu Di DIY room Dekor aku Dan ini Bakalan aku juga Taruh di dinding Kanan aku Dan untuk selanjutnya Ada juga ini Nah ini Dan ini Bakalan aku buat Tempat makeup itu Jadi aku bakalan Taruh di dinding Dekatnya Di dinding-dinding Gini Cuma dekatnya Meja hias aku Atau meja makeup aku Dan Aku suka banget Karena ini Berguna banget Buat tempat Skincare Sama makeup aku Karena Kadang pasti tahu lah Kalau di meja Hias aku itu Berantakan banget Jadi ini Berguna banget Oke Ini harganya Kayak 22 ribu Berapa ya pokoknya Semua barang tadi Atau radini tadi Itu gak sampai 30 ribu Sekitar 22 ribu Sampai 27 ribu Pokoknya aku bakalan Tulis di description box Oke Mungkin itu aja Barang atau Bahan Untuk Makeover kamar aku Nanti Dan ini adalah Mini haul aku Juga buat Makeover kamarnya Buat kalian yang suka Jangan lupa di like Pokoknya Dan jangan lupa Kalian follow instagram aku Advarida Underscore 1795 Karena aku Setiap hari update disana Dan biar kalian tahu Kapan aku Update Youtube Dan mungkin ada QnA Kalian bisa langsung DM aku Di Advarida Underscore 1795 Dan Yap Semoga Video ini Membuat kalian suka Dan Aku bakalan Buat Video Makeovernya Setelah video ini Dan aku bakalan Buat video Room tournya Setelah video Makeover Pokoknya kalian Aktifin loncengnya Biar kalian tahu Kapan aku upload Videonya Dan Aku bakalan Suka banget Kalau kalian Komentar di kolom Komentar Saran Dan kritiknya Juga Untuk menunjang Atau meningkatkan Channel aku Dan Terima kasih Buat kalian Dan See you in next video Bye Bye Bye